Aksi tipu-tipu Susanto, si dokter gadungan, ternyata bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya Susanto bahkan pernah grogi pada saat menangani operasi sesar, saat menyamar sebagai dokter kandungan di salah satu rumah sakit di Kalimantan Selatan. Susanto, si dokter gadungan, ternyata memang penipu ulung. Pria lulusan SMA ini berhasil mengelabui banyak pihak. Dari catatan ini, salah satu insiden yang mengawali terbongkarnya tipu daya ini adalah kejadian Susanto berpura-pura menjadi dokter kandungan. Ini mengungkapkan momen saat Susanto diminta menangani operasi sesar, namun ia mendadak grogi. Baru lima hari bertugas, aksi tipu-tipunya terbongkar setelah ketahuan grogi dan hampir salah penanganan saat operasi sesar. Sebelumnya, Susanto diketahui pernah beberapa kali bekerja di rumah sakit di Jawa Tengah dan Kalimantan. Bahkan, Susanto juga pernah dilantik menjadi direktur sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Meskipun, masa jabatannya hanya berlangsung satu hari, sebab Susanto tidak pernah datang ke rumah sakit tersebut. Aksi tipu-tipu Susanto berlanjut pada tahun 2020. Kala itu, rumah sakit PHC Surabaya membuka lowongan kerja sebagai tenaga layanan klinik Dr. First Aid. Ia pun melamar dengan mencatut nama Dr. Anggiurinko yang ditemukannya secara acak di dunia maya. Susanto pun memalsukan banyak dokumen, mulai dari ijasa hingga surat izin praktek. Usai diterima, Susanto ditugaskan di klinik K3 Pertamina EP-4 Cepu yang melayani pegawai. Sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022. Namun, akal-akalan Susanto akhirnya terungkap, sebab pihak rumah sakit merasakan adanya kejanggalan. Pesokan kami adalah melakukan re-credential, kredential ulang. Credential disini memastikan semua dokumen-dokumennya ini valid. STR, SIP-nya kalau berlalu harus diperpanjang dan sebagainya. Nah, pada saat si kepala klinik atau head of klinik kami ini meminta ke YBS, karena posisi setiap dikirimkan sob kopinya, disitu muncul kecurigaan. Kok beda? Karena YBS ini si, apa sorry, si kepala klinik ini kan juga dokter, dia juga punya STR. Kok beda formatnya? Kalau yang pertama asli, benar. Yang kedua ini baru beda. Akhirnya di-prosing lah ke kakak. Kedua itu atas nama sendiri? Sama Anggi. Sama Anggi. Cuman fotonya dia. Nanti fotonya dia. Susanto pun dilaporkan dan diproses pidana di pengadilan, serta dijatuhi hukuman 20 bulan penjara. Saat ini, proses peradilan Susanto atas perbuatannya menipu rumah sakit PHC Surabaya masih berlangsung. Susanto dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan. Download Metro TV X10 sekarang.